Sejarah Kontroversial Keluarga Kanibal Sao Nyi Bin Pada abad ke-16 di wilayah Skotlandia, banyak laporan mengenai penduduk yang hilang secara misterius. Hal ini tentu saja membawa teror tersendiri bagi masyarakat setempat, dan kemudian disusul dengan penemuan puluhan bahkan ratusan potongan tubuh manusia yang berserahkan di pesisir pantai. Penemuan ini masih menambah kengerian atas situasi yang terjadi yang ada di sana. Sampai pada suatu hari, telah ditemukan dalang dari semua teror yang terjadi. Peristiwa mengerikan itu akhirnya menuntun pada sosok misterius yang bernama Alexander Sao Nyi Bin dan keturunannya. Sebelum lanjut, silakan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Alexander Sao Nyi Bin, lahir dari keluarga seorang petani. Ia lahir di Islosian, Skotlandia. Sebagai keturunan seorang petani, ayahnya menginginkan Sao Nyi untuk meneruskan pekerjaan dengan menjadi seorang petani seperti ayahnya. Tapi, diketahui Sao Nyi tidak menyukai pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik yang berat. Kemudian, ia memilih untuk menjadi seorang pedagang saja ketimbang menjadi petani seperti ayahnya. Setelah Sao Nyi tumbuh dewasa, ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Agnes Douglas. Menurut rumor yang beredar, Agnes Douglas dikenal sebagai seorang penyihir yang suka mengorbankan manusia di desa tempat tinggalnya. Ia bahkan mendapat julukan Black Agnes Douglas dari penduduk desa yang menjadi tempat tinggalnya. Hubungan Sao Nyi dan Agnes semakin hari menjadi semakin dekat. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah wilayah yang bernama Binaniye Aishir, yang terletak di sebelah barat daya Skotlandia. Pasangan tersebut memulai kehidupan baru dengan tinggal di sebuah gua yang berada di dekat laut, yang jauh dari jangkauan penduduk. Kehidupan keluarga Sao Nyi nyaris tidak terdeteksi oleh penduduk. Pasalnya, ia dan keluarganya tinggal dalam sebuah gua yang menghadap langsung ke laut dengan kedalaman mencapai 180 meter, di mana pintu masuk gua selalu dipenuhi oleh air. Bahkan, ketika keadaan air sedang pasang, mulut gua akan tertutup air laut, sehingga terlihat mustahil bagi seseorang untuk bisa tinggal di dalamnya. Tapi kemudian, hal tersebut segera terbantahkan, dengan kenyataan bahwa selama beberapa tahun, keluarga Sao Nyi terus berkembang dan memiliki banyak keturunan di dalam gua tersebut. Sao Nyi dan istrinya Agnes diketahui memiliki 14 anak yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari hasil pernikahannya. Dan keturunannya kemudian melakukan hubungan sedarah atau disebut dengan inses. Sehingga, Sao Nyi memiliki 18 cucu laki-laki dan 14 cucu perempuan. Mereka hidup terisolasi dalam gua yang berada di antara Girvan dan Lantrey, di mana selama 25 tahun, keluarga tersebut tak pernah diketahui keberadaannya oleh penduduk setempat. Keluarga tersebut bertahan hidup dengan cara merampok orang-orang yang mereka temui secara berkelompok, yang kemudian membunuh dan membantai korbannya dengan cara memutilasi tubuh korban. Untuk kemudian dijadikan santapan oleh anggota keluarganya yang lain. Beberapa potongan tubuh dari korbannya, bahkan ada yang diawetkan dengan menggunakan garam dan disimpan dalam sebuah toples. Sementara potongan tubuh yang tidak dibutuhkan akan dibuang ke laut. Potongan tubuh yang dibuang ke laut inilah yang kemudian sering ditemukan di pesisir pantai oleh penduduk setempat. Suatu hari, di mana keluarga Saune memulai perburuan untuk makan, merupakan hari yang naas bagi seorang suami istri yang kebetulan melewati wilayah tersebut, di mana keturunan Saune sering melakukan perburuan. Saat pasangan suami istri tersebut dalam perjalanan pulang menuju rumah mereka, pada malam hari, kereta mereka kemudian dihentikan oleh beberapa orang yang berasal dari keluarga Kenibal itu. Sang istri kemudian tewas karena mendapatkan tusukan senjata tajam. Sementara sang suami berhasil melepaskan diri, meskipun akhirnya tewas karena luka yang ia dapat saat meminta bantuan pada rombongan yang terdiri dari 20-30 orang di belakangnya. Keluarga Kenibal tersebut kemudian melarikan diri ke arah pantai. Setelah kejadian tersebut, para penduduk kemudian membuat kesimpulan bahwa orang-orang yang menyerang suami istri tersebut adalah dalang dari semua teror mengerikan yang ada di wilayahnya. Insiden tersebut kemudian dilaporkan kepada Raja James, yang saat itu memimpin Skotlandia. Raja James kemudian mengarahkan sekitar 400 pasukan untuk melakukan pencarian dan penangkapan para pelaku, dibantu dengan anjing pelacak dan penduduk lokal yang murka dengan tindakan sadis keluarga tersebut. Pada awalnya, mereka sedikit mengalami kesulitan saat melakukan pencarian para tersangka yang diketahui bagian dari keluarga Sauni. Namun, berkat bantuan anjing pelacak yang terus menggonggong di gua dekat pantai, pasukan kerajaan kemudian masuk untuk memeriksa ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua dan memeriksa, hal yang mengerikan pun akhirnya mereka temukan. Di dalam gua tersebut, terdapat sisa-sisa dari pembunuhan yang keluarga Sauni lakukan. Sisa-sisa tersebut masih tersimpan di dalam gua. Beberapa anggota tubuh anak-anak laki-laki dan perempuan tampak tergantung di dalam gua. Sisa tulang pelulang serta pakaian para korban tampak berserakan. Pasukan kerajaan akhirnya menangkap mereka hidup-hidup untuk kemudian dibawa ke penjara Tolbot, yaitu penjara untuk kasus kejahatan paling berat. Perjalanan hidup keluarga Sauni pun akhirnya berakhir di pengadilan. Menurut beberapa cerita, selama kurun waktu 25 tahun, keluarga Sauni telah membunuh hampir seribu orang. Penangkapan keluarga Sauni kemudian menjadi jawaban atas semua teki-teki hilangnya penduduk dan potongan tubuh manusia yang ditemukan di pantai. Keluarga Sauni pun akhirnya harus menjalani hukuman atas perbuatannya. Mereka harus mendapatkan hukuman berat atas apa yang mereka perbuat. Konon, anggota keluarga pria dimutilasi menjadi empat bagian sampai mereka sekarat. Sementara anggota keluarga perempuan harus menyaksikan hukuman yang diberikan kepada anggota keluarganya tersebut. Sebelum akhirnya mereka dibakar hidup-hidup seperti seorang penyihir. Kisah tentang kejahatan keluarga Sauni pertama kali muncul di The New Gate Calendar Catalog Kriminal yang ada di jalan New Gate London. Meskipun kebenaran tentang cerita ini masih banyak diragukan oleh para sejarawan. Namun, beberapa sejarawan meyakini bahwa kejahatan tersebut nyata terjadi. Meski menurut beberapa rumor, cerita tentang keluarga Sauni tersebut telah dilebih-lebihkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini. Supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video. Terima kasih telah menonton.